Setelah bursa transfer dibuka, setiap tim yang mengikuti kompetisi akan memanfaatkan momen ini untuk merekrut pemain baru, guna memperkuat skuadnya dalam mengarungi sisa musim Liga 1 musim ini Diketahui ada sejumlah klub yang sudah melepas pemainnya, salah satu di antaranya adalah versi Bandung Tim Ong Bandung itu baru saja melepas Erianto ke PSPS Riau dengan status pinjaman hingga Maret 2024 mendatang Selain Erianto, baru-baru ini tersiar kabar jika Febri Haryadi akan hengkang dari Persib Bandung menuju Persela Lamonga Winger binaan Persib itu saat ini sama sekali tidak diririk Boyan Khodak, bahkan namanya terkadang tidak tercantum dalam daftar susunan pemain Di era Boyan Khodak, Febri hanya bermain selama 7 menit menghadapi Persib Solo Sebetulnya, Febri memiliki kontrak panjang dengan Persib Bandung hingga akhir musim 2025 Namun menurut kabar yang beredar, dikutip dari Ed Seldadu Merah Putih Dikatakan bahwa Jejang Nurjaman tertarik memboyong Febri Haryadi untuk membantu tim yang diasuhnya saat ini Eks pelati Persib Bandung itu kini meracik Persela Lamongan yang berada di Liga 2 Serius ingin bawa Persela Lamongan ke Liga 1, Janur dikabarkan membidik Febri Haryadi dan Alvin Tua Salamoni Tulis keterangan di akun tersebut Bukan tidak mungkin Alvin dan Febri merapat ke Persela Lamongan dengan status pinjaman Janur efek, let's see Lanjut keterangan di akun tersebut Selain itu, Febri meningkat di era Janur dan selalu menjadi andalan walau usianya masih sangat muda saat itu Tuntasnya Pelati Persib Bandung, Boyan Hordak, buka suara soal alasan jarang memainkan Levi Madinda selama 90 menit Dari 13 kesempatan bermain yang sudah dijalani Levi Madinda Boyan Hordak hanya sekali memainkan gelandang asal Gabon itu secara penuh Saat Persib menghadapi PCS Semarang di pekan ke-9 Selebihnya Levi Madinda 10 kali dimainkan sebagai starter Dan ditarik keluar sebelum waktu pertandingan berakhir Dan 2 kali dimainkan sebagai pengganti Seperti contohnya, saat menghadapi Madura United, Levi Madinda yang masuk dalam starting 11 Ditarik keluar pada menit 88 Dan digantikan Victor Iguanevo Kami mencetak gol dan skornya 0-1 Lalu saya menarik keluar Madinda dan Ciro Alves di menit ke-85 Secara taktik, saya harus melakukan itu Karena kami membutuhkan pemain yang lebih segar Dan kedua pemain tersebut tentu ingin bekerja selama 90 menit Tapi ini adalah soal taktik Tapi di 5 menit terakhir Kami butuh seseorang yang kondisinya lebih segar Dan membantu di pertahanan Jadi itu alasannya Persib sendiri akan kembali bertanding di kandang sendiri Menghadapi Arema FC pada pekan ke-19 Di Stadion Glora Bandung Lautan Api Pada Rabu 8 November mendatang tutasnya Pelatih Madura United, Marusio Saosa Berkomentar soal kekalahan timnya dari Persibandung Dengan skor 0-1 Madura sebenarnya sukses menahan Persibandung Dengan skor tanpa gol di babak pertama Namun kokohnya pertahanan Fahruddin Arianto dan kawan-kawan Berhasil ditembus kuat Maung Bandung Menjelang laga bubaran Menyikapi hasil kurang memuaskan timnya Marusio Saosa tampak legawal Ia menilai Madura United memang pantas kalah Karena Persib bermain sangat api Bahkan arsitek asal Brazil itu menilai Madura kalah dari tim paling bagus di Liga 1 Kita tidak banyak kreasi ke depan Tim sudah berusaha keras Kita mungkin lawan tim yang paling bagus yang pernah kita hadapi di kompetisi ini Dan mereka Persibandung pantas mendapatkan kemenangan Pelatih berkebangsaan Brazil ini pun mencurahkan isi hatinya soal kebutuhan tambahan pemain Untuk memperkuat tim Madura United di putaran kedua Liga 1 Semua lihat kita butuh pemain di putaran kedua ini Tidak punya banyak opsi Mungkin ada opsi tapi cedera Tapi itu tergantung dari manajemen Kita sudah berkomunikasi dengan manajemen Untuk membicarakan hal tersebut Jadi di waktu yang akan datang Bisa kita bawa pemain Buat kita lebih kuat di putaran kedua nanti Tuntasnya